Halo Assalamualaikum berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Ribbon Apa kabarnya sahabat hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja Sewu Dino, artinya seribu hari, sebuah kisah yang ditulis oleh Simpleman Menurut saya, kisahnya lebih menyeramkan dari kisah KKN di desa Penari Sewu Dino berkisah tentang Sri, yang tengah mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan banyak uang Kabar baiknya ia diterima bekerja di keluarga Atmojo dengan bayaran yang cukup tinggi Hal ini karena mempertimbangkan keunikan yang ia miliki yang lahir di hari Jumat Kliwon Tak sendiri, Sri ditemani oleh Erna dan Dini Mereka bertiga dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan Setibanya di gubuk tersebut, Sri dan Erna, Dini bertugas untuk memandikan dela Atmojo Cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang tidak sadarkan diri Kondisi tersebut terjadi karena alasan misterius Yaitu adanya kutukan santet Sewu Dino Salah satu santet paling mengerikan Namun mereka tidak bisa kabur dari gubuk karena terikat janji mistis dengan Mbah Karsa Atmojo Ketiganya terpaksa harus menyelesaikan ritual sampai hari ke seribu Jika melanggar, makanya walah yang menjadi taruhannya Kisah ini berlatar pada tahun 2001 Yakin? Awakmu budagok ibu kota Kok gak golek gok kiene ae? Ide kan bekne ono sing butuh Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa gak nyari sekitaran sini yang deket aja dulu? Kali aja tenaga kamu dibutuhkan Sri terdiam Butuh waktu untuk mencerna kalimat Bapak Kerja opo pak nang kene Wong sri ae mek lulusan SD Kerja apaan pak disini? Lah saya aja cuma lulusan SD Kata Sri sembari menghela nafas Terus nek awamu budag bapak yo opo tok Sopo sing rawat dok Kalau kamu berangkat Nasib bapak gimana? Siapa yang menanti merawat bapak nak? Ya pak Sri paham Tapi kalau Sri tidak cari kerja Bagaimana Sri ngasih uang? Sore itu matahari mulai terbenam Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri Rupanya itu adalah ibu menik Tetangga yang paling mampu di kampung itu Ia menyampaikan kedatangannya Mengabarkan bahwa Ada seseorang penelpon dari Gria Zainah Salah satu agen penyalur pembantu Yang tempoh hari dititipi oleh Sri Bila ada yang membutuhkan tenaganya Sri pun bergegas Di kampung itu memang hanya bu menik yang punya pesawat telepon Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau Termasuk untuk urusan ini Sri menjawab telepon menyampaikan kesiapannya Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur Untuk sementara Sri menunda keberangkatannya Ia berharap Bila memang rejekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal Ia akan menyanggupinya Mengingat bapak sudah tua Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya Yang hanya lulusan SD Seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah Ia harus mencari uang Untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit Untuk makan sehari-hari saja sudah susah Untuk itu Sri nekat melamar Untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu Langit masih gelap Namun Sri begitu antusias Meski ia janjian akan datang pukul 8 Sri sudah bergegas keluar rumah Saat pajar pertama sudah menyingsing tinggi Ia harus naik angkutan kota Kampungnya ada di pinggiran Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota Tibalah Sri di depan rumah besar itu Si pemilik sudah sangat terkenal Sebagai agen penyalur tenaga kerja Untuk orang yang mencari jasa PRT Sri baru tiba Dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang Dia agak khawatir Takut tidak mendapatkan pekerjaan Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil Ia masuk ke sebuah ruangan kecil Si pemilik agen penyalur Lalu menjelaskan bahwa Kemungkinan ia butuh jasa PRT Untuk satu keluarga Namun ia masih harus diseleksi Dan siang ini si keluarga akan datang Namun sebelum keluarga itu datang Si pemilik jasa bertanya Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga Lebih tepatnya pertanyaan yang mengundang banyak sekali pertanyaan Salah satunya Sri benar Awakmu lahir pas Jino Jumat Keliwon Sri ini benar Kamu lahir Jumat Keliwon Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget Namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya Bila memang benar ia lahir di hari Keliwon Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat Si pemilik jasa mengangguk Seakan ia menemukan apa yang ia cari Bagi Sri itu pertanyaan yang aneh Masa interview kerja harus ditanyai hal seperti itu segala Meski Sri polos dan belum berpengalaman Rasanya hal ini sangat janggal Hari lahir kamu istimewa ya Sri Kata si pemilik jasa Lalu kemudian Ia membawa Sri ke ruangan lain Yang lebih besar dan lebih megah Ia diminta untuk menunggu Sayangnya sudah ada dua orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu Tampaknya Sri sudah lolos Selama berjam-jam Sri menunggu di sana Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk Namanya adalah Erna dan Dini Usianya tidak jauh dari Sri Masih muda dan belum menikah Entah sampai mana mereka bicara Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka Kemudian Erna keluar Lama tidak ada kabar Erna tidak kembali Sekarang ganti Dini yang dipanggil Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu Menunggu entah untuk apa Di salah kebosanannya Sri melihat-lihat lewat jendela Di sana ia melihat banyak mobil terparkir Sri tidak melihat mobil itu tadi Kini tiba giliran Sri yang dipanggil Dengan ragu ia keluar Berjalan menuju ruangan tadi Yang sekarang ada si pemilik jasa Dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat Kebaya lengkap dengan sanggul Ia duduk anggun menatap Sri Dari ujung kaki hingga mata kakinya Ia tersenyum sangat tulus Membuat Sri merasa sungkan sekali Seakan berhadapan dengan orang berderaja tinggi Sri bahkan tidak berani melihat matanya Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali Cantik sekali Ucapnya Nada suaranya sangat halus Sri diminta untuk duduk Kemudian si pemilik jasa Memperkenalkan siapa wanita anggun itu Yang rupanya adalah pemilik rumah makan Yang saat itu terkenal sekali Seantero Jawa Timur Sebegitu terkenalnya Kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan Namanya Kembang Kerasa Meski itu hanya semacam gelar Namun Sri tahu arti nama itu Yang berarti Bunga Kerasa Bunga yang wanginya dulu sangat melegenda Sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa Semua orang disini tahu cerita itu Sri hanya menunduk Ia masih segan menata wanita itu Angkat kepalamu nak Tidak usah takut begitu Mbah ini udah tua loh Tidak perlu sehormat itu Sri hanya mengangguk Ia tidak membuang rasa segannya Seperti yang diperintahkan Tiba lah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama Mulai dari lahir Waton Penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri Ia tersenyum Nak kamu mau kerja sama saya Sri mengangguk Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan Tanya Mbah Kerasa Sri bingung menjawabnya Kemudian dengan gugup Ia mengatakannya 700 ribu nek Kalau bisa Sri sempat melirik wanita itu Ia tetap anggun dengan senyumannya Bagaimana bila setiap bulan Aku kasih kamu 5 juta Sri kaget bukan main Gaji PRT tahun itu cuma 500 ribu Sri pun setuju Ia tidak tahu harus mengatakan apa Bahkan Ketika si wanita itu sudah pergi Si pemilik jasa tidak akan Memungut uang sepeser pun dari Sri Hal ini membuat Serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu Sri mulai ragu Ia pulang menceritakan sama bapaknya Namun bapaknya mengatakan hal yang sedari tadi Ada di pikiran Sri Pirasat bapak kok buruk ya Sri Apa gak usah kerja aja Cari yang lain Namun Sri meyakinkan Bahwa ia harus kerja kapan lagi Ia mendapat pekerjaan dengan Gaji setinggi itu Dalam hati kecil Sri Ia ingin melihat terlebih dahulu Pekerjaan apa yang diberikan kepadanya Keesokan harinya Ia pergi lagi ke rumah Mbah Kerasa Di sana ia melihat Ernie dan Dini Mereka sama-sama terkejut satu sama lain Seperti sebelumnya Mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa Ada tujuh orang Yang kesemuanya duduk memandang Sri Sama seperti sebelumnya Mereka seperti mengamati Sri Dari ujung kepala hingga mata kaki Begini Mbah Saya mau tanya dulu Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras Bila Anda sudah menerimanya Larangannya tidak akan bisa dicabut lagi Kata seorang wanita yang lebih muda Umurnya berkisar sekitar 30-an Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh Karena mereka saling memandang satu sama lain Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya Ia lalu berbisik pada Sri Hidupmu akan terjamin bila kamu mau Tapi saya tidak mau memaksa Kalau kamu tidak mau Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga Iya saya mau Sri pun melangkah pergi Ia menemui Dini dan Erna Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini Malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini Tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain Sebuah rumah yang sangat jauh Jauh sekali Rumah di dalam sebuah hutan Sri dan yang lain tampak bingung Tidak ada penjelasan ini sebelumnya Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka di sana Sopir akan menjelaskan pekerjaannya Mobil sudah bergerak Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget Satu sama lain tidak ada yang bicara Bingung Sri memberanikan diri bertanya kepada Sopir Namun Sopir memberi isarat Bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga Setiap persimpangan, si Sopir berhenti Mengambil sesuatu dari belakang Meletakkannya di tengah jalan Seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang Hal itu menimbulkan kecurigaan Apa yang sebenarnya ia lakukan Hal itu terus-menerus dilakukan Sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kotak Jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan Jam menunjukkan pukul 12 malam Saat kegelapan hutan Mulai menyelimuti mereka Tidak terbayangkan Bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini Kiri-kanan pepohonan dengan semak belukar Mobil terus berjalan Sampai tiba di sebuah jalan setapak Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak Yang ditumbungi rumputan liar Mobil terus menerabas memaksa masuk Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuhkan Tanya Dini Si sopir hanya tersenyum Tetap memaksa mobil menembus selapa pohonan Seakan mencari jalan di tengah gelap hutan Yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan Setelah melewati jalan yang naik turun Mereka sampai di sebuah rumah gubuk Terbuat dari kayu yang disusun serampangan Atapnya tidak terlalu tinggi Terlihat sangat kumuh Bahkan lebih kumuh dari rumah Sri Dari sana muncul seorang pria tua Yang seperti sudah menunggu mereka semua Sri dan yang lain turun Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua Mencium tangannya Sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya Mulai dari sini Si bapak yang akan menjelaskan semua Tampak dari luar bapak itu sudah ujur Bahkan caranya berjalan saja Seperti kewalahan menyanggak badannya sendiri Lalu ia mengajak Sri dan yang lain Masuk ke rumah itu Ia menuntunnya masuk ke kamar Di salah satu kamar itu Sri dan yang lain kaget bukan main Karena tepat di atas ranjang Ada sebuah peti mati Keranda mayat di dalamnya Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU Masih muda Ia memejamkan matanya Di badannya ia melihat nanah busuk Dan garis lebam hitam Nama saya Tamin Saya mengerti Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan Tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini Si pria itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu Matanya terpejam Dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat Sri dan yang lain yakin Ada sebuah rahasia di tempat ini Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu Sri melangkah mundur Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa Dan kenapa ada di sini Ia berniat mencari tahu Dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka Sampai langkahnya terhenti Manakala ia mendengar si sopir berbicara Apa gak ada yang ngasih tahu mereka? Pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali? Si sopir mulai bicara Belum mbah, maaf Loh, kamu mau pulang langsung tah? Apa gak besok saja? Tanya si mbah Tidak mbah, besok saya harus mengantar ibu Ya sudah, hati-hati Takutnya ada itu Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri Sebelum si mbah tiba-tiba bicara Keluar saja nak Saya tahu kamu ada di situ Sri melangkah keluar Melihat cahaya mobil Mulai menjauh Pudar Lalu menghilang Panggil temanmu Biar mengerti Kenapa kalian ada di sini Sri pun memanggil yang lain Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk Sementara Sri dan yang lain berdiri Siap dengan penjelasan tentang semua ini Suasana hutan kian mencekam Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka Sri merasa kecil di tempat ini Aku masih ingat Anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa Seperti baru kemarin rasanya Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit Melawan kodrat nyawanya Hanya karena santet dari manusia biadab Wajah Mbah Tamin menegang Kosa kata kalimatnya Seperti penuh amarah Membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri Anak kecil itu Dela Dia yang di kamar Santet Tanya Sri dan yang lain bersamaan Wajah Sri dan yang lain pun semakin menegang Iya Karena itu dia disembunyikan di sini Biar bisa bertahan Disembunyikan dari siapa Mbah? Tanya Sri Yang semakin tertarik Seakan semua yang ada di sini Membuatnya penasaran Mbah Tamin menatap Sri Matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu Banyak yang tidak kamu ketahui Lebih baik tidak tahu saja Suasana menjadi hening sesaat Mbah Tamin mengambil sebuah kotak Mengambil sejumput daun kering di dalam kotak itu Memelintirnya dengan kertas Sebelum menyesapnya kuat-kuat Asap mengepul dari mulutnya Sekarang waktunya saya memberi tahu tugas kalian di sini Mbah Tamin lalu berdiri Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya Ia berjalan di samping sisi rumah Banyak sekali potongan kayu yang disusun Memang rumah ini terlihat mengerikan Dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak Selain itu kegelapan ada di mana-mana Ia berhenti tepat di belakang rumah Ada sebuah pagar bambu Di mana di dalamnya ada sebuah sumur di sana Tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air Untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini Termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak Hanya Sri yang berinisiatif bertanya Terutama ketika soal memandikan itu Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu Cara memandikannya pasti tidak sama Seperti cara memandikan orang biasa Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum Seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua Ia cara memandikannya memang berbeda Ada tata caranya Salah satunya bunga tujuh rupa Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus Di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempe Dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskom dengan air Mencampurinya dengan bebungaan itu Membawanya ke kamar tempat Dela tertidur Lalu ia melihat Sri Kemudian memanggilnya Dini dan Erna hanya mengamati saja Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela Sri menuruti apa kata Mbah Tamin Walau sebenarnya ia bingung Kenapa Dela harus diikat Setelah Sri menyelesaikan tugasnya Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu Yang mulai membasuh dada Dela Sri ikut membantu Dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain Perut Dela membesar seperti mengandung Sri yang membasuhnya Menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan Setelah selesai dengan semua itu Keranda kembali ditutup Dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu Mbah Tamin lalu melangkah pergi Mbah kata Sri Mengejar Mbah Tamin Di belakangnya ada Dini dan Erna Yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja Kata Mbah Tamin Tugas kalian mengurus Dela Sudah tiga hari berlalu Sri Dini dan Erna bergantian mengurus Dela Mulai memandikannya Memberinya minuman pada gadis itu Lebih seperti gadis yang tengah koma Dibandingkan gadis yang disantet Entah oleh siapa Dan bagaimana latar ceritanya Masih terlalu awam untuk tahu Pikir Sri Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya Saat mereka tinggal di tempat ini Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu Sri memilih diam Namun di luar semua itu Sebenarnya Sri sama seperti yang lain Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya Selain itu hidup disini sangat berat Tidak ada orang lain Kiri kanan hanya pohon liar Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda Suatu sore Mbah Tamin pamit Ia akan pergi kemudian ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya Untuk tetap menjalankan tugasnya Dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan Untuk tidak membukakan pintu pada malam ini Siapapun dan bagaimanapun Jangan membuka pintu Ucap Mbah Tamin Sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan Sri yang mendengarnya merasa merinding Setiap ingat pesan orang tua itu Hari sudah gelap Sri menutup pintu dan jendela Lalu pergi ke kamar Di sana ia melihat Dini sudah tidur Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit Kamu kenapa Er? Tanya Sri Sri aku boleh minta tolong tidak? Minta tolong apa? Malam ini giliranku memandikan Dela Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu Awalnya Sri keberatan Namun melihat kondisi Erna Sri setuju Setelah menerima permintaan Erna Sri bersiap mengambil air Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis Terpaksa ia membuka pintu Bersiap untuk menimba air dari sumur Meski awalnya ragu Sri mematung di depan pintu Lalu perlahan membukanya Lalu keluar entah perasaan tidak enak Macam apa yang Sri rasakan malam ini Lebih hening dari biasanya Tidak terdengar suara binatang malam Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar Sri melangkah keluar Ia cepat-cepat pergi ke sumur menimbaknya Lalu kembali Tapi dari sudut mata Sri Jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi Sri melihat ada wajah yang mengamati Saat Sri menatapnya wajah itu menghilang Sri terdiam cukup lama Namun ia tetap melanjutkan tujuannya Ia harus cepat melakukan tugasnya Sri segera menimba air dengan cepat Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling Seakan ia sedang dikejar sesuatu Setelah semua selesai Sri berlari dan menguci pintu Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri Kini ia melangkah menuju kamar Dela Sri meletakkan airnya Taburan kembang sudah ia lakukan Kini Sri membuka keranda bambu kuning Mulai membasu tubuh Dela dengan handuk kecil Ia masih tertuju pada perut besarnya Yang kata Erna dihamili oleh Mbak Tamin Namun Sri tidak percaya Ia selalu menyangkal ucapan itu Sri terus membasuhnya Hingga sampai ke tangan yang penuh luka borok Di sana Sri terdiam Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Dela Saat Sri baru menyadarinya Ia menatap Dela membuka mata Tersenyum menyeringai Melotot menatap Sri Sri kaget Beringsut mundur Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat Ia mengangah Menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali Membuatnya hampir meregang nyawa Siapa kamu nak? Tanya Dela Suaranya berat Nyaris menyerupai seorang wanita tua Dimana ini nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu Namun Dela terus menyeringai Air liurnya menetes Matanya putih Ia tersenyum Jawab Kalau ditanya Siapa anda? Tanya Sri terbata-bata Napasnya mulai sesat Dela tertawa semakin keras Membuat Sri menangis ketakutan Lalu Erna masuk ke kamar Karena keributan itu Ia bingung melihat Dela terbangun Ada apa ini Sri? Kenapa Dela? Kenapa Dela? Dela menyeringai melihat Erna Sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu Ia melompat ke atas ranjang Merangkak Kemudian seakan tertawa kegirangan Dela berteriak Ternyata anak kelahiran Cleon semua Dela masih tertawa Sri beringsut mundur Sementara Erna masih bingung dan sok Melihat wajah Dela yang mengerikan itu Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian Percuma seribu harinya Anak ini akan segera habis Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini Dela tertawa terus menerus Sebelumnya Sri melompat dan mencengklam Dela Ia mengguyur Dela dengan air kembang itu Dela berteriak kesakitan Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu Teriak Sri pada Erna Erna yang sempat kebingungan Bergegas mengambil tali itu Sri mengikatnya tepat di lehernya Ada apa Sri ini? Erna ikut menahan tubuh Dela yang merontak Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang Dan ia kemudian tertidur kembali Sri baru mengikat tali itu dengan benar Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya Menutupnya dengan keranda bambu kuning Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya Atas apa yang baru saja terjadi Erna mulai menangis Aku ingin pulang Sri tidak berkomentar Ia sadar bahwa sekarang Sri juga ingin pulang Hanya saja akan ada resiko Karena sudah terikat perjanjian Lantas apa yang disembunyikan oleh si Mbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna Ia lalai dalam menjalankan tugasnya Karena panik Ia membasu Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu Namun gara-gara itu Sri menyadari Santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa Sri jadi ingat cerita Bapak Santet itu bukan hal baru di sini Namun untuk melaksanakan Santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal Bila benar itu kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang Hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa Namun dibalik semua itu Santet ini adalah kali pertama Sri lihat Seperti apa teka-teki seakan ada yang ditutupi Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya Sampai Sri teringat Sewu Dino Seribu harinya Kata Sri lirik Ia melirik menatap Erna Er jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Keliwon Erna yang mendengarnya kaget Kamu juga Sri merasa ngeri Sekarang ia tahu sesuatu Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya Bila benar pertanyaannya lengkap begitu pun jawabannya Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut Tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis woton yang sama Sejahat itu keluarga ini Untuk harga nyawa mereka semua Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu Erna pun sama Ia langsung berdiri Mbak Tamin pulang Sri Ayo kita tanya orang tua itu Dia harus menjelaskan semuanya ini Ada apa sama anak gila ini Erna pergi Sri baru ingat pesan Mbak Tamin Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna Sri lari mengejar Erna Untungnya ia masih sempat mencengkram dengan Erna Mereka terdiam di depan pintu rumah Suara ketukan itu terdengar lagi Setiap ketukannya terdiri dari tiga kali ketukan Semakin lama ketukannya semakin cepat Semakin cepat semakin cepat sampai tidak ada ketukan lagi Erna dan Sri saling berpandangan Bingung Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu Sebelum sesuatu mengebrak pintu dengan keras Hingga membuat mereka tersentak Mereka hanya diam Berusaha tidak bersuara Lalu dari belakang Seseorang melangkah masuk Dini melihat dua temannya Terlihat kacau balau Ia bingung Kemudian berujar Kalian gak denger Mbah Tamin manggil Buka pintunya Jangan ngawur kamu Celoteh Erna Namun Dini memaksa Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi Sampai akhirnya mereka mengalah Dini membuka pintu Di sana Mbah Tamin berdiri Ia hanya diam menatap mereka semua Sebelum melangkah masuk ke rumah Anehnya Malam itu Wajah Mbah Tamin Tampak merah padam Ia tidak berbicara kepada mereka Tidak membahas Kenapa pintunya Tidak langsung dibuka Padahal ia sudah Memanggil-manggil dari tadi Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu Bahwa ia baru saja Lalai terhadap Dela Sri dan yang lain Mengikuti Mbah Tamin Beliau masuk ke dalam kamar Dela Lalu perlahan Ia membuka keranda bambu kuning Ia membukanya Kali ini Tanpa mengikat Dela terlebih dahulu Seakan ia ingin mengulang kesalahan Sri Hanya Sri dan Erna Yang memandang hal itu dengan ngeri Sri mendekat perlahan Seakan ingin melihat Lebih dekat Apa yang orang tua itu lakukan Lalu tiba-tiba Mata Dela terbuka Ia melihat Mbah Tamin Menatapnya cukup lama Sebelum menangis Meraung layaknya Gadis kecil Sakit Kik Sakit sekali Dela hanya menangis Mbah Tamin hanya bisa Membelai rambut Dela Berusaha menenangkannya Pemandangan itu Seperti melihat Seorang ayah dan anak Yang saling mengasihi Namun Sri masih belum mengerti Kenapa seakan Dela yang ini Berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi Apa yang terjadi sebenarnya Sabar ya nak Sebentar lagi adalah Puncak rasa sakitmu Ucap Mbah Tamin Ia masih mengelus Rambut Dela Lalu Dela melirik Sri dan yang lain Yang hanya diam Mematung Tetapannya seakan Mengucapkan Terima kasih Sudah mau merawat saya Mbah Tamin Lalu mengikat Tangan dan kaki Dela Tergambar Wajah sedih disana Ia masuk ke dapur Mengambil sebuah Kain putih besar Saat Mbah Tamin Kembali ke kamar Dela Dela menangis Semakin keras Ia berulang kali Mengatakan Jangan kaki Jangan kembalikan saya Kesana Namun Mbah Tamin Tetap meletakkan Kain putih itu Menutupi Sekujur tubuh Dela Yang merontak-rontak Terakhir Mbah Tamin Membakar kemenyan Sebelum memegang Kepala Dela Dan terdengar Suara raungan Yang mengguncangkan Seisi rumah itu Sri dan Erna Sampai beringsut mundur Sosok di dalam Kain itu Terus meraung Layaknya Iblis Yang Sri Saksikan tadi Kali ini Dini tampak terguncang Bingung Ada apa Sebenarnya disini Terdengar Suara marah Dari dalam kain Ia adalah Wujud tadi Yang Sri saksikan Manusia brengsek Mbah Tamin Terus menekan Kepalanya Membuat suara itu Semakin menjerit marah Setelah kurang Lebih lima menit Mbah Tamin Melakukan itu Perlahan sosok itu Mulai tertidur Dan Mbah Tamin Membuka kain itu Ia melihat Dela Memejamkan matanya Kalian Ikut saya Kata Mbah Tamin Memanggil mereka Sementara Dini tetap di kamar Hanya dia Yang belum mengerti Apa yang terjadi Di sini Mbah Tamin Duduk di teras rumah Kegelapan hutan Benar-benar Mencekam Kala itu Sri dan Erna Berdiri Menunggu sebelum Mbah Tamin Menunjuk sesuatu Di antara Pepohonan Kalian bisa melihatnya Apa yang Mbah Kata Sri Bingung Kesini Mbah Tamin Menempelkan jemarinya Menekan mata Sri Membuat penglihatannya Memudar perlahan Setelah mencoba Memfokuskan matanya Sri melihat lagi Apa yang ditunjuk Mbah Tamin Bagai petir Di siang bolong Sri melihat Banyak sekali Makhluk yang tidak bisa Dia gambarkan Kengeriannya Mungkin ada ratusan Atau ribuan Seakan Mengepung rumah ini Terima kasih Mbah Tamin Terima kasih telah menonton!